Nah jika semua acara tadi ternyata masih belum bisa Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi mikrofon yang tidak dapat berfungsi atau tidak dapat digunakan Jadi ketika kalian itu sedang menggunakan mikrofon Entah itu untuk Zoom Meeting, kemudian untuk Google Meet, dan lain sebagainya Nah kalian bisa lakukan cara ini Langsung saja ke caranya Cara pertama silahkan kalian buka menu search Terus kalian tulis sound setting Nah kemudian kalian klik ini sound setting Selanjutnya silahkan kalian scroll ke bawah Nah pada bagian ini silahkan kalian pilih mikrofon yang kalian gunakan terlebih dahulu Nah kalian pilih mikrofon yang kalian gunakan Jika kalian itu menggunakan mikrofon bluetooth kalian bisa langsung add device Dan silahkan kalian konekkan melalui bluetooth ini ya Nah jika sudah kalian konekkan atau kalian pilih Kalian bisa lanjut ke step berikutnya Step berikutnya silahkan kalian scroll ke bawah Nah pada bagian troubleshoot common sound problem Nah disini silahkan kalian pilih pada input devices Kalian klik saja satu kali Nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian pilih mikrofon yang kalian gunakan Contohnya misal saya menggunakan mikrofon array ini ya Kemudian kalian pilih next Dan tunggu hingga proses selesai Nah jika muncul seperti ini silahkan kalian pilih apply this fix Dan tunggu hingga proses selesai Nah jika sudah silahkan kalian close saja Nah cara berikutnya atau cara kedua silahkan kalian buka menu search Terus kalian tulis saja mikrofon privasi setting Nah disini ada mikrofon privasi setting kalian klik Selanjutnya silahkan kalian bisa sesuaikan dengan settingan mikrofon milik saya seperti ini ya Pada bagian mikrofon aksesnya saya on kan Kemudian let apps your microphone juga saya on kan Dan disini juga saya on kan semua ya beberapa Nah seperti ini Kalian sesuaikan saja dengan milik saya nih Nah pada let desktop apps access your microphone juga saya on kan Nah kalian bisa sesuaikan dengan milik saya seperti ini Cara ketiga silahkan kalian buka menu search Terus kalian tulis disini control panel Nah disini ada control panel Kalian klik saja Nah kemudian pada bagian view way nya Kalian ubah menjadi kategori ya Kemudian kalian pilih hardware and sound Selanjutnya kalian pilih sound Selanjutnya kalian pilih recording Nah pada bagian ini silahkan kalian cek mikrofon yang kalian gunakan Nah disini mikrofon yang saya gunakan yaitu adalah Vantage Leviosa Nah seperti ini ya Nah kalian bisa klik kanan Kemudian kalian pilih properties Pada bagian ini silahkan kalian pilih menu level Pada bagian ini silahkan kalian ubah level mikrofonnya menjadi 100 ya Kemudian pada bagian advance Kalian bisa sesuaikan dengan milik saya Disini dicentang disini dicentang Setelah itu kalian pilih apply dan ok Kemudian kalian close saja Nah cara keempat Silahkan kalian hubungkan laptop kalian dengan jaringan internet terlebih dahulu Wajib ya ini Nah jika sudah kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya Kalian klik kanan logo start Kemudian kalian pilih device manager Jika sudah pada bagian audio input and output Kalian klik tanda panah ini ya Selanjutnya silahkan kalian klik kanan mikrofon yang kalian gunakan Misalkan disini saya menggunakan mikrofon ini Kalian klik kanan Kemudian kalian pilih update driver Selanjutnya kalian pilih search automatically for driver Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah selesai kalian close Jika masih belum bisa lagi Kalian bisa klik kanan Mikrofon yang kalian gunakan Nah disini saya klik yang ini ya Karena mikrofonnya sedang saya pakai Kalian klik kanan Kemudian kalian pilih update driver Ini pilih mikrofon yang kalian gunakan ya Kemudian kalian pilih browse my computer for driver Kemudian kalian pilih let me pick from a list Dan kalian klik pada bagian audio endpoint Setelah itu kalian pilih next Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah kalian close Dan silahkan kalian restart laptop kalian Dengan cara klik ini Start Kemudian kalian klik tombol power Kemudian kalian restart laptop kalian Nah kalau masih belum bisa lagi Kalian bisa update windows 10 atau windows 11 kalian Dengan cara klik kanan pada desktop Kemudian kalian pilih personalize Selanjutnya kalian pilih windows update ini Nah kemudian silahkan kalian update windows 10 atau 11 kalian Ke versi terbaru Nah jika sudah kalian bisa restart laptop kalian Dan kalian bisa cek kembali apakah sudah bisa Atau masih belum bisa Nah jika semua cara tadi ternyata masih belum bisa Kemungkinan besar kerusakan ada pada hardware nya Nah biasanya jika kerusakan pada hardware nya Lebih baik kalian langsung pergi ke teknisi Di service center terdekat Misalkan HP ke service center HP Lenovo ke service center Lenovo Asus ke service center Asus Seperti itu Karena jika kalian membenarkan sendiri juga sulit Jadi lebih baik langsung kita serahkan ke teknisi saja Nah tapi jika semisal harga mikrofonnya itu mahal sekali Kalian bisa menggunakan mikrofon eksternal Yang bisa dibeli di toko oran atau sopi Yang harganya jauh lebih murah Nah seperti itu aja Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur Dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu mengalami kendala Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih